Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau memang mesinnya kan gak boleh Tapi kan ada saja Pakai aja jilbab Kristen pakai jilbab Tapi jangan lupa pakai salib juga Lalu nanti orang bingung Ini ada Kristen berada jilbab pakai salib Ada jilbab gak pakai salib Lalu orang bertanya-tanya Apa maksud ini? Lalu Anda harus bisa menjelaskan dari Kisah 2 ayat 11 Maupun Galatia 1 ayat 17 dan 18 Catat kisah 2 ayat 11 Galatia 1 ayat 17 dan 18 Kristen Arab sudah memakai jilbab ratusan tahun lebih dulu Pakai jilbab plus salib Ya Jadi kalau Anda Anda harus pakai jilbab Pakai saja Tapi pakai salib juga Supaya orang ngerti Kok ada jilbab yang pakai salib Ada yang jilbab gak pakai salib Lalu orang tanya Itu Kristen Arab Duluan mana Pak? Ya duluan Kristen Arab Ratusan tahun Lalu orang tepuk jidat Loh Kalau gitu malu dong kita Jadi singkat ya Jawaban saya Kepada Yang ingin Tahu tanggapan saya Maka tanggapan saya adalah Kepada siapa saja Yang Kristen terus Dalam tanda petik Disuruh pakai jilbab Pakai saja Tapi plus pakai salib yang gede Biar orang tahu Ini ada jilbab bersalib Ada jilbab tidak bersalib Lalu orang tanya Apa ini bedanya? Lalu Anda jelaskan duluan jilbab bersalib Oh jadi Kristen Arab itu ada Waduh Lebih dulu ada ayat Alkitabnya gak? Ada Ya kisah Dua ayat 11 dan Galatia 1 Ayat 17 dan 18 Maka kenapa Paulus itu dibenci? Karena Paulus itu nginjil ke Arab Yang bikin Arab jadi Kristen itu Libanon, Syria Ya Yurdania Banyak Kristen itu Gara-gara Paulus itu Berarti sudah pakai berjilbab Pak Sudah Tapi pakai salib Jangan lupa Hari ini pun Anda ke Arab sana Banyak orang Arab pakai jilbab Tapi pakai salib Itu solusi Pak Itu solusi Memang tidak boleh mestinya ya Kalau orang Yang beragama Kristen Terus di sekolah negeri lah Di apa di Ya mestinya begini saja lah Di apa di PNS negeri ya Mestinya begini orang itu ya Ini yang benar ya Selama dia menjabat Sebagai pejabat publik Sekolah negeri lah PNS lah Apapun ya Apa itu Aparat lah ya Selama dia pada jam kerja Pada hari kerja Mestinya sih Tidak boleh pakai atribut keagamaan Nanti kalau setelah jam kerja Anda mau jadi Kiai kek Mau jadi pastor kek Mau jadi pendita Mestinya begitu Itu Itu baru benar Ya Anda kan jadi abdi negara Abdi negara untuk semua Pancasila kita Ketika Anda jadi abdi negara Ya jangan Anda Apa Di In club Pakai simbol-simbol agama Ya gak boleh Mestinya begitu Ya dari level paling atas nih Ya dari Dari pemerintahan paling atas Sampai semua level-level Di Di apa Kenegaraan Semua yang negeri lah Sekolah negeri lah Apa kantor-kantor Apa yang sekarang disebut ASN atau apa itu Atau PNS ya Ya Pada jam kerja Pada hari kerja Ya janganlah pakai atribut agama Kalau Anda maksa Suruh pakai jilbab Sekalian Jilbab pakai salib Biar orang ngerti Waduh Pak Kalau gitu langsung ketahuan dong Siapa yang duluan Nah Ya Ya mestinya gak boleh lah ya Yang paling bener adalah Jam kerja Hari kerja Ini denger nih ya Mudah-mudahan pemerintah denger Jam kerja Hari kerja Jangan pakai atribut agama Nanti setelah selesai jam kerja Anda mau jadi pendeta Silahkan Anda mau jadi Apa Ustadz silahkan Anda mau jadi romo Silahkan Anda mau jadi Tokoh agama Silahkan Itu yang Yang apa Bineka Tunggal Ika Itu yang sebenarnya seperti itu Yang Pancasila sebenarnya seperti itu Ya Anda yang sudah memilih Saya jadi pegawai negeri Pak Saya jadi Sekolah di negeri Pak Anda harus sadar Pancasila itu untuk semua Pada waktu jam kerja Hari kerja Pada jam saat Anda sebagai Pejabat ya Sebagai ASN dan sebagainya Jangan pakai simbol agama Itu baru benar HTD selalu beda ya pendapatnya Alkitabia Ya Kalau Anda disuruh pakai jilbab Sekalian pakai salib gede Jadi orang tahu Ini ada jilbab pakai salib Ini jilbab tanpa salib Lalu orang bertanya Apa bedanya Pak Bisik-bisik Nah kasih tahu Anda Oh kisah 2 ayat 11 Galatia 1 Ayat 17 sampai 18 Loh Ternyata Kristen duluan Yang berjilbab Bila Kristen Arab ya Iya Itu jawaban dari HTD Alkitabia Assalamualaikum Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Semoga pemerintah dengar Begitu cara kita Melaksanakan Pancasila Ingat Pak Apa tadi Pak Jam kerja Hari kerja Jangan memakai Atribut agama Setelah selesai Jam kerja Anda mau jadi pastor Jadi kiai Jadi pendeta Silahkan Itu benar-benar Ya karena ketika Anda Menjadi ASN Menjadi pekawin negeri Anda harus Pancasila Pancasila itu untuk semua Begitu Pak Caranya Pak Simple toh Simple Dimulai dari mana Dari level paling atas Ya Waduh ini Iya oke Tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS Haleluya Amin